Intro Halo selamat malam seluruh pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio Senang sekali saya Nabila Putri akan menemani anda dalam WB Waktu Indonesia Halo Bu Guru Bu Guru apa kabar Bu Guru Baik anak-anak Sebentar kok anak didik saya lebih tua dari saya ya Pepi ada loh orang yang pengen ganteng tuh butuh usaha ya Ini kita harus hargai sedikit Gitu ya Tapi ini kalau ngomong-ngomong soal ganteng Ini motivator saya gak cuman ganteng Tapi juga pinter Kecerdasannya ini sudah terbukti dalam menyelesaikan semua masalah Langsung saja kita panggilkan ini dia Cak Lanteng Apa kabar? Hei Kenapa sih Cak? Kenapa sih Cak? Cak? Tapi ngapa sih? Cak habis ditagi ya pak Bapak habis dapat tagian ya pak Kalau ada yang dipikirin pak kenapa pak? Ada pasal apa sih pak? Saya kelihatan ngelamun dan mikir ya? Iya Padahal saya mikir dan ngelamun loh Iya kelihatan kelihatan Cuma dibalik doang Anda tahu otak? Tahu Tahu You know brain? Yes Itu kalau anget brain-brain itu enak Apa? Otak, otak, otak Itu makanan itu Cak? Beda dong Yang enak brain-brain tenggiri ya pak Ya The brain is the source The brain is the source Saya kembali bahasa Inggris tolong dicatat ya Lagi yang kurang Ini banyak-banyak hubungan internasionalnya Masih bisa Ya Dicatat The brain is the source of k-mental faculties Kotak dalam kotak Such as memory Memory And then imagination Wow Kreativity Yes And innovation Wow Pak maju lagi pak Majuan ulang lagi ngomongnya Gak menyimak ya Caya Ayo Dikira Dikira kita gak bisa The brain Yes Brain is the source of k-mental faculties Such as memory Yes Imagination Kreatively And innovation Innovation Banget Agak maju lagi Maju lagi pak Agak maju lagi pak Ini bukan gak bisa ya Kok masih biar Agak maju lagi berarti Aduh Ini bukan gak bisa Oh iya Maksudnya apa itu Cak Nah Itu dah Yang masalah ini Maksudnya apa Yang masalah Gimana sih udah Dipaparkan bagus-bagus Malah nanya maksudnya apa Artinya apa Imajinasi itu punya Punya tempat khusus Dan itu sangat penting Kalau dia berada di otak kita Dalam sisi yang positif Kadang-kadang Hal-hal kosong itu bisa membuat kita Lebih kreatif Kondisi tertekan itu membuat kita Lebih imajinatif Ya 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 Seperti kotak-kotak kosong yang harus disi Cak Aduh 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 Tujuh kota huruf kedua E Tujuh kota huruf kedua E Keserta jawabannya ke email WB Di waktuindonesiabercanda.com Nanti pertanyaan yang paling menarik Akan tampil di waktuindonesiabercanda Ya Nih sulit banget nih Nah jadi siapapun boleh ikut Ingat kirim ke email kita di Waktuindonesiabercanda.com Berupa video ya Ya betul Nanti biar ketika ditanyakan Wajah anda akan ditonton Oleh anda sendiri minimal Minimal ya Cak ya Jutaan penonton di Indonesia Minimal Minimal kan dia sendiri Ya iya Betul Jadi mendingan kita langsung Mengundang bintang tamu kita Cak Mau saya panggilkan perempuan cantik? Harus cantik dong Langsung saja kita panggilkan Ini dia Aurelie Mormen Nah ini para peserta kita kalau berhasil menjawab teka teki sulit pada malam hari ini mendapatkan hadiah spesial Ini dia hadiahnya Silahkan Bung Alex Teka teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan anda Bila berhasil hadiah jalan-jalan di Singapura Yang dipersembahkan oleh Bapak Kohar Pengusaha sebelah dari Sendal Silahkan bawa pulang Oh gak meyakinkan sih yang ngasih gak meyakinkan gitu loh Loh jangan dilihat yang memberi tapi lihatlah pemberiannya Wesh Yang harus disyukuri hadiahnya Pak Kohar nya pengusaha sebelah dari Sendal Sendal anda pikir Sendal jepit gitu Kenapa Sendal apa? Itu daerahnya Oh Emang ada Sendal 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 Apikan Apikan Oke langsung saja kita mulai TTS pada malam hari ini Kita kasih tepuk tangan dulu Terselamat 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 kita Iya Sudah jat Ini dia TTS kita Wow Imajinatif di 2 mendata Jadi ini Masalahnya semua seputar imajinasi Ya kurang lebih lebih kurang lah Awasnya Silahkan tim A Tim A 6 menurun kali ya 6 menurun ya 6 menurun pak 6 menurun Tentang Wisata Indonesia Saat pergi ke Papua Ingat Papua Papua luar biasa indahnya disana Kita mengunjungi tempat wisata yang terkenal Namanya Silahkan Namanya Di tempat namanya Di tempat namanya Di tempat namanya Di tempat namanya Jalan-jalan Oh boleh Jalan-jalan boleh Jalan-jalan Apakah saat pergi ke Papua Saat pergi ke Papua Kita mengunjungi tempat wisata yang terkenal Namanya Jalan-jalan Disitulah Disitulah Gitu Namanya Disitulah 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 Baik Apakah benar jawabannya Namanya Disitulah 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 Gimana sih Saat pergi ke Papua Kita mengunjungi tempat wisata yang terkenal Namanya Berangkat 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 Itu dari mana Ada tempat wisata di Papua namanya berangkat Saat pergi ke Papua Kita mengunjungi tempat wisata yang terkenal Namanya Berangkat Iya Saat pergi itu namanya berangkat Karena di rumah nggak pergi Nggak berangkat Kalau saat kembali pulang ya Cak Iya Pak Perhatikan pengalaman kalimat tanya Bapak dong Pak Di mana Saat kita Pergi Ke tempat wisata Saat kita pergi ke Papua Ke Papua Kita mengunjungi tempat wisata yang terkenal Terkenal Iya makanya gitu Saat kita pergi ke Papua Mengunjungi tempat wisata terkenal Tempat wisata terkenal Di Papua Namanya Berangkat Ada tempat wisata Papua terkenal berangkat Tempat wisata terkenal di Papua Namanya nah itu baru Ada saatnya tuh kata-kata saat Saat berangkat Jangan ikut-ikutan kamu ya Kalau anda pergi ke Papua Menuju ke Raja Ampat Namanya kalau nggak berangkat gimana Pergi 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 ada ya adanya Raja Ampat kenapa jadi berangkat di Papua ada tempat wisata namanya Raja Ampat kalau suka asmat suku asmat ada suku disini kalau anda mau ke Raja Ampat dari rumah anda harus ngapain enggak ngapa-ngapain Pak bisa nyampe bisa kan berimajinasi ngapain kita cuma duduk naik naik mobil dan yang tersantung sopirnya berarti kalau sopirnya ke rumahnya sendiri Anda nggak ke Raja Ampat itu saya misal duduk nih saya ke Raja Ampat eh saya nggak ke Raja Ampat saya duduk di mobil sopirnya nggak tahu saya nggak tahu sopirnya mau ngajak kemana berarti bukan pertanyaan ini tiba-tiba nyampe di Raja Ampat bisa gitu bisa itu namanya bukan berangkat tapi terangkut iya betul tanya anda di mobil rumahnya dimana sih rumah saya di Surabaya nah terus terangkat dengan mobil tiba-tiba sampai kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya silahkan tim B memilih saya Pak ya 5 mendatar 5 mendatar mobil kita tidak bisa kita kendarai karena habis berangkat habis-habis jadi mobilnya habis gini Pak ya mobil kita tidak bisa kita kendarai karena habis servis awas kalau salah ya tak jujur habis-habis kan harusnya malah bener ya tapi kan bisa aja dia diem dulu supaya jangan jalan gitu loh nggak ada habis-habis Pak ini tolong jangan dinaikin Pak ya mobil kita tidak bisa kita kendarai karena habis tenaga mobil habis main bola du habis kita lihat mobil kita tidak bisa kita kendarai karena habis tenaga Hai Allah ini malah seneng Pak jawaban lawan salah kan beri ada berpilai Hai kita lihat mobil kita tidak bisa kita kita bisa kendarai karena habis sebelak sebelak habis kejualan hai 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 ini mobilnya mobil nah you as well is analog iya kejualan ini gak masalah kalau mobilnya dijual dulu mobil gue ya cintanya saya beli dulu oke set pakai mobilnya pakai mobilnya ikut gak kan kan udah ada yang dijual oke gue bacuk juga tuh ini itu ya ikut jangan 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 yo ya kan mobil Amrita Amerika 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 sudah kiri mobil sudah mempunyai sitri pindah oh eh gue di luar mas masuk dong tapi ini jalan mobil ini dua orang yang aneh satu yang jual ngawur yang beli lebih ngawur iya nggak jelas jelas mobil rusak dibeli pindah-pindah oke siapa dulu jualan siapa nih dateng dateng kemana oh iya bar saya beli bawa ke rumah dateng nih pak itu motor ke mobil kok pakinya jalan kok pakinya jalan nggak kalau keren aja ngepe ngepe catur pak bagus tunjukin dicek-dicek dulu dong nah bener cuma beres udah deal bayar surat-suratnya dikasih nggak ada di bagasian ada di mobil udah kejualan mobil kejualan terus dia mau pulang enggak saya naik dulu coba ya krek-krek krek-krek Nah... Anda jalan? Jalan-jalan? Nah, anda apa ini? Mobil Enggak, belum jauh Pada-bada soal kita silakan Orang udah dijual, mau dinaikkin lagi Orang mau berapa? Boleh deh, empat Makan sini? Jalan kayak nantang... 9 kotak huruf ketiga huruf a hobi sepak bola hobi tahu pemain tim nasi kita yang berlekat di SEA Games Malaysia tahu baik gelandang Garuda muda yang ikut bertanding di SEA Games 2017 Malaysia pasti ya Allah tiga dua satu jawabannya pasti Evan daimas apa apa bedu itu jawabannya baik apakah gelandang Garuda muda yang bertanding di SEA Games 2017 Malaysia yang ikut bertanding di SEA Games 2017 Malaysia pasti dia senang dia ikutan ganteng pasti terpilih menjadi konseti konseti cepetan yuk ini pasti hari ini kita akan lihat apakah jawaban tim B benar yang ikut bertanding di SEA Games 2017 Malaysia pasti dia senang tempat yang ikut bertanding di SEA Games 2017 di Malaysia pasti dia setelah yang satu ini saya ikut Pak memundik Pak cepat sedang sedang Terima kasih.